Kepergian Ilham remaja 16 tahun yang tenggelam bersama dua orang temannya masih menyisakan duka bagi keluarga Hingga hari kedua setelah dinyatakan meninggal, rumah Ilham masih ramai dikunjungi pihak keluarga dan tetangga Inilah kediaman Ilham, remaja 16 tahun yang tenggelam bersama dua orang temannya pada Senin lalu Rumah Ilham terlihat masih dikunjungi sanak saudara dan tetangga untuk menyampaikan bela sungkawa dan mendoakan Ilham Papat bunga ucapan turut berduka cita juga tampak masih berjejer di sepanjang jalan menuju rumah Ilham Ayah Ilham Masdar mengatakan, sebelum musibah ini terjadi, Senin pagi Ilham masih beraktifitas seperti biasa Bahkan Ilham sempat membantu beberapa tetangga yang tengah membersihkan air banjir Selanjutnya Ilham bersama teman-teman mengambil rambutan dan duduk santai di samping drainase Entah apa yang terjadi, Ilham tercebur ke dalam drainase dan baru ditemukan 24 jam kemudian dalam keadaan meninggal dunia Dengan kejadian ini, Masdar berharap kepada pemerintah untuk memasang jaring di drainase ukuran besar yang berada di dekat rumah warga Untuk menghindari anak-anak maupun remaja terjatuh ke dalam drainase Masih sempat mereka ambil rambutan dan dibagi kepada kawan-kawannya Dengan kawan-kawannya itulah mereka duduk bersama Oh yang dua orang lagi itu teman dekannya Ilham Iya temannya soalnya malamnya itu sempat berkumpul di rumah Di rumah Ilham Iya di rumah sini Ilham sendiri anak bungsu ya Pak? Anak nomor tujuh paling bungsu Paling kecil Selama ini sekolahnya lancar-lancar aja ya Pak? Lancar alhamdulillah Berarti dia tinggal sama Bapak? Iya Dengan terjadinya musimba ini kami anggap itu suatu takdir, suratan, segala sesuatunya pasti kembali Bagi saudara-saudara dan tetangganya Ilham terkenal sebagai pribadi yang ramah dan mudah bergaul Sebelum musibah ini terjadi, Akbar kakak Ilham masih sempat bermain permainan online bersama Ilham Akbar tidak menyangka Ilham meninggalkan keluarga dan teman-teman secepat ini Yang membuat keluarga sangat terpukul Kepada Jack TV, Akbar juga sempat menunjukkan foto-foto terakhir Ilham sebelum musibah Bahkan Ilham sengaja berfoto dengan kakak perempuan yang selama ini tidak pernah dia lakukan Saya sudah membuat keluarga, untuk Ilham sendiri, untuk pergaulannya itu terkenal sangat ramah ya Sangat ramah dan sangat baik kepada teman-temannya Saya merasa sangat kehilangan dan teman-temannya pun seperti itu juga Baik anaknya Sebelumnya belum ada firasa, Pak? Tidak ada perasaan, firasa-firasa itu tidak ada Bercanda seperti biasa lah, bercanda-bercanda Malah malam sebelum itu ya sempat main mobil legend bareng Oh sama abang ya? Mika Pestaria, Jack TV melaporkan